Hei sobat berkebun, pada video kali ini kami akan membagikan informasi tentang alpukat boot 7 yang kami rangkum dari berbagai sumber. Banyak jenis alpukat unggul yang kita ketahui berasal dari Vietnam, seperti alpukat 034, Hongok, Tan Beach, Kuba, dan boot 7 atau boot 7. Berikut adalah fakta tentang alpukat boot 7 atau boot 7 ini. Yang pertama, alpukat unggulan pilihan. Selain boot 5 dan boot 8, alpukat boot 7 merupakan varietas alpukat boot yang paling banyak ditanam di perkebunan Vietnam dengan skala besar. Tentunya hal ini berdasarkan atas berbagai keunggulan dan keistimewaannya. Yang kedua, memiliki tingkat adaptivitas yang tinggi. Alpukat boot 7 mampu tumbuh dan berbuah dengan baik di saat ditanam di wilayah dengan iklim tropis, khususnya Indonesia, karena kondisi cuaca di Indonesia tidak jauh berbeda dengan kondisi cuaca di Vietnam. Yang ketiga, toleran terhadap cuaca panas. Alpukat boot 7 merupakan tanaman alpukat dataran tinggi, tetapi pada kenyataannya mampu tumbuh dengan baik pada elevasi 200 mdpl. Sudah terbukti di Jawa Tengah dan di Jawa Timur ya. Yang keempat, alpukat boot 7 dapat ditanam pada jenis tanah apa saja. Terbukti dengan adanya tanaman dari jenis ini yang bertahan hidup pada jenis tanah padas, di mana jenis-jenis alpukat yang lain tidak mampu bertahan. Kemampuan ini merupakan warisan dari gen induknya, yakni alpukat Hindia Barat yang terkenal tangguh dalam skala medan, karena alpukat boot merupakan hasil persilangan dari alpukat Guatemala dan Hindia Barat. Yang kelima, pertumbuhannya cepat. Puan alpukat boot 7 memiliki kanopi bilik yang dapat mengatur iklim mikro di area penanaman, sehingga dapat menyeimbangkan kelembaban tanah dan mampu membuatnya tumbuh lebih baik. Fakta yang keenam, lebih tahan dengan serangan hama. Alpukat boot 7 memiliki tekstur batang yang kokoh seperti alpukat dataran rendah, sehingga batang dendaunya tahan terhadap serangan hama. Juga lebih kuat menahan terpaan angin selama masih dalam batas wajar. Puting beliung dan tofan tidak termasuk ya, jangankan pohon alpukat, pohon kelapa aja bisa rubuh. Yang ketujuh, daya tahan buah sangat kuat. Selain daya tahan tanaman, buahnya pun juga punya daya tahan yang tinggi. Kulitnya yang tebal membuatnya buah alpukat jenis ini tahan serangan hama. Tidak dapat ditembus serangan lalat buah, sehingga membuat buahnya tidak mudah busuk terserang hama. Fakta yang ke-8, warna kulit buah hijau tua. Dengan warna buah yang mirip dengan warna daun, memungkinkan buah alpukat berkamuflase dan tersamarkan dari serangan hewan liar seperti kelelawar, codot, dan tupai. Untuk pencuri, tidak termasuk ewan liar lo ya. Yang ke-9, minim perawatan. Sifat dan karakter tanaman yang agratif dan toleran terhadap lingkungan menjadikan jenis alpukat ini sangat mudah merawatnya. Tidak membutuhkan perlakuan khusus pada budidaya alpukat jenis ini. Yang ke-10, sangat produktif. Alpukat put 7 memiliki produktivitas yang cukup tinggi. Saat mencapai usia produktif, bibit alpukat put 7 akan mampu menghasilkan buah sebanyak 300-800 buah dalam kurun waktu 1 tahun, sehingga popot buah sekitar 87-180 kg. Yang ke-11, bersifat genjah. Alpukat put 7 juga terkenal cepat berbuah. Di negara asalnya, pohon alpukat jenis ini mulai panan pada usia 3-4 tahun. Sedangkan di toko BBD Indonesia, banyak yang membuat tabu lampot jenis dari put 7 ini. Yang ke-12, satu tangkai satu buah. Alpukat put 7 ini dalam setiap buah memiliki tangkainya masing-masing. Sangat unik karena setiap jombolan buah dalam satu tangkai hanya ada satu buah, meskipun dalam satu tandan berdompol. Banyak, namun masing-masing buahnya bertangkai sendiri-sendiri. Hal ini memudahkan petani saat melakukan pemanenan. Fakta ke-13, buah kelas premium. Alpukat put 7 berbentuk agak bulat, meskipun kulinya agak kasar, namun ukuran buahnya rata-rata berukuran sama. Buah jenis ini masih sangat jarang di pasaran dan masih sulit untuk mendapatkannya di Indonesia, sehingga alpukat jenis ini tergolong eksklusif. Fakta ke-14, ukuran buah cukup besar. Buah alpukat put 7 rata-rata memiliki berat antara 350-500 gram per biji. Dengan ukuran berat sebesar ini, kalau di Indonesia masuk dalam kategori grade A. Tidak terlalu kecil dan juga bukan golongan jumbo, up atau besar. Yang ke-15, warna daging buahnya kuning. Alpukat put 7, daging buahnya yang berwarna kuning muda, sangat menarik. Meskipun tidak berwarna kuning tua metiga, tetapi warnanya kuning keemasan, tidak pucat dan sangat cantik. Yang ke-16, tekstur buahnya pulen dan lembut. Buah alpukat put 7 memiliki tekstur buah yang lembut, pulen dengan aroma khas buah alpukat. Yang sudah mencicipi, pasti percaya akan hal ini. Beberapa kedai kopi di Vietnam memiliki alpukat jenis ini untuk disajikan bersama dengan roti tawar. Fakta ke-17, tidak bisa masak pohon. Daging buah alpukat put 7 ini memiliki sedikit kandungan air, jadi setelah dipanen, alpukat jenis ini harus diperam. Harus diperam terlebih dahulu agar matang sempurna. Yang ke-18, biji mudah lepas. Selaput biji pada alpukat put sangat kuat, tidak menaruh pek dan menempel pada bijinya, sehingga selaput ari tidak tertinggal pada daging buah saat dilepas. Yang ke-19, daging buahnya tebal. Alpukat put 7 memiliki edible porsin sekitar 70-75%, jadi 3 per 4 bagian buah adalah daging yang bisa dikonsumsi. Sedangkan 1 per 4 bagian yang lain merupakan kulit dan biji. Yang ke-20, biji alpukat put 7 juga mengandung lemak sekitar 7-14%, sehingga biji dari alpukat jenis ini memungkinkan untuk diolah dan diambil minyak bijinya. Yang ke-21, daya simpan buah lama, karena kulit buah alpukat put 7 ini tergolong tebal, maka jeris ini dapat disimpan lebih lama dengan aman. Bahkan setelah pemanenan, buah alpukat put 7 tidak langsung busuk, melainkan dapat bertahan selama 7-9 hari. Yang ke-22, bernilai ekonomis. Buah alpukat put 7 memiliki harga yang lumayan tinggi. Harga buah alpukat put 7 sekitar Rp 15.000. Faktanya, toko buah di Vietnam membandingkan harga Rp 4-7 USD per kilo, setara dengan Rp 100.000 di Indonesia untuk alpukat segar. Yang ke-23, bibit alpukat hasil grafting dari indukan yang valid sudah ada di Indonesia. Banyak toko pertanian yang menyediakan bibit alpukat put 7. Toko-toko pertanian yang menjaga kualitas dan validitas barang dagangnya menjual bibit unggul yang asli. Yang ke-24, tanaman alpukat put 7 tajuknya melebar. Meskipun membutuhkan jarak tanam yang longgar, tetapi kanopi pohon memberikan keuntungan bagi tanaman selat dan tanaman tumpang sari di bawahnya. Itulah demikian informasi mengenai alpukat put 7. Semoga bermanfaat dan menginspirasi Anda yang ingin menanam alpukat. Jangan lupa subscribe dan share video ini dan jangan paksakan Anda untuk like jika video ini benar-benar tidak bermanfaat bagi Anda. Jika masih ada pertanyaan atau mungkin jagaan dari sahabat semua, silakan tulis di kolom komentar. Sekian, mari berkebun dan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.